Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku bersama Budiro TV Ini akan saya memberikan tip Ini sudah umur 33 hari Dan ini waktunya beruning cabang buah Nah ini Alhamdulillah Tanamannya subur dan hijau Karena ini Dengan perawatan yang cukup Sehingga tanaman Lebih terawat dan sehat Dan ini Melakukan pengairan Pada umur sekian Ini pengairannya cukup di Galeng saja Atau di Kalen Jadi cukup diairi Tidak usah di Kocor di Batangnya Tapi cukup diairi di Selah-selahnya saja Karena apa? Untuk akarnya Itu sudah Menjalar ke Bawah Jadi Tidak perlu di Kocor di Pangkalnya Batang Untuk menghindari Fusarium Karena ini musim kemarau Dan ini sudah Waktunya Melakukan Petik atau Pruning Seperti ini Jadi Buah yang sudah Muncul Nah Ini Kita potong Seperti ini Jadi Sisa satu Pohon Agar Buahnya Ini Cepat besar Karena kalau tidak Dipotong Itu Akan kemakan Daun Jadi Buah Tidak bisa Cepat besar Nah Jadi seperti ini Nah Kita Potong Kita buang Seperti ini Kita Sisa Satu Daun Nah Gunanya Jadi Kita sisakan Satu Daun Seandainya Buah ini Menerima Unsur Hara Atau mungkin Mikronya Ke buah Kalau berlebihan Bisa Masih Ke Daun Dan ini Kita buang Ujungnya Setelah Ini nanti Buahnya Sudah Kelihatan Agak Besar Kita Gantung Jadi Ini Untuk Mempercepat Pembentukan Buah Biar Cepat Besar Seperti ini Nah Ini Cabang Buahnya Banyak Jadi Banyak Pilihan Nah Jadi Ini Kita Potong Seperti ini Ini yang sudah Dipotong Perkembangannya Lebih cepat Karena Semuanya Masuk ke Buah Jadi Tidak Kemakan Pohon Yang Ke atas Nah Seperti ini Ini sudah Dipotong Kemarin Hasilnya Seperti ini Bisa Dengan Gunting Atau Cukup Dengan Tangan Dan Untuk Pemilihan Buah Seleksi Itu Minimal Batang Ke Tujuh Jadi Daun Ke Tujuh Nanti Kita Seleksi Untuk Bakal Buahnya Yang Bagus Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Ini lima Enam Nah Jadi minimal Kita Yang Kita Pilih Nanti Batang Ke Lima Enam Tujuh Jangan Sampai Di bawah Lima Karena Kalau terlalu Bawah Batang Yang Kita Gantung Rawan Buahnya Nanti Masak Duluan Atau Pecah Karena Semakin Ke Bawah Itu Pemasakannya Lebih cepat Dan Tidak Bisa Bagus Jadi Minimal Cabang Ke Enam Lima Enam Ke atas Sampai Cabang Ke Delapan Dan Jika Terlalu Cabang Yang Paling Atas Ya Juga Tidak Bagus Karena Untuk Pembentukan Net Nanti Pada Buah Yang Sudah Umur Itu Lebih Lambat Jadi Kita Ambil Tengah Tengahnya Jadi Cabang Yang Ke Enam Cabang Yang Ke Enam Nanti Setelah Seleksi Buah Yang Sudah Dipilih Dan Digantung Yang Lainnya Dibuang Jadi Kita Sisakan Dua Atau Satu Buah Saja Satu Pohon Melon Bisa Tiga Buah Tergantung Tanaman Melonnya Atau Pohon Melonnya Kalau Pohonnya Sehat Dan Segar Mungkin Seperti Ini Bisa Digantung Atau Dipilih Satu Pohon Buah Ini Bisa Dua Atau Tiga Buah Jadi Kalau Pohonnya Melon Sehat Normal Itu Bisa Dua Sampai Tiga Buah Itu Akan Mengangkat Buah Melon Sama Besar Tapi Kalau Tanamannya Yang Tidak Sehat Nah Itu Minimal Satu Buah Saja Jadi Jadi Untuk Mengangkat Buah Biar Buah Nanti Bisa Membentuk Net Yang Sempurna Nah Ini Cara Bruning Atau Pangkas Buah Pada Umur 33 Sampai 35 Nanti Sudah Umur 37 Sampai 40 Mungkin Buah Ini Akan Agak Besar Seperti Telur Bebek Nah Itu Kita Gantung Kita Pilih Yang Bagus Kita Gantung Dan Itu Sampai Tua Selain Itu Kita Tetap Merawat Tanaman Ini Dan Selalu Rutin Untuk Menyemprot Untuk Fase Pembuahan Seperti Ini Nanti Ditambahi Kalium Jadi Obatnya Yang Dulu Gandasil Daun Kita Hentikan Kita Ganti Gandasil Buah Dicampur Dengan KNO Tiga Putih Yang Kristal Untuk Disemprotkan Lima Hari Sekali Dicampur Dengan Fungisida Nanti Fungisidanya Harus Diganti Dengan Ditan Kalau Yang Awalnya Kita Antrakol Atau Rodomilgul Kalau Masa Pembuahan Pembentukan Net Kita Ganti Fungisidanya Ditan Di Tuku-tuku Sudah Banyak Jadi Ditan Fungisidanya Dicampur Dengan Sekor Dan Ditambah Pupuk Kalium Cair Dan Kalsium Kalsiumnya Tetap Pakai Ca Kalsium Atau Ca Power Atau Ca Bion Karena Pada Fase Mengangkat Buah Pembesaran Buah Ini Butuh Pupuk Berkalium Tinggi Dan Kalsium Alhamdulillah Tanamannya Tetap Hijau Dan Kita Harus Tetap Mengamati Jangan Jangan Sampai Kita Keserang Hama Atau Mungkin Kena Jamur Kita Lebih Baik Mencegah Dan Penyemprotan Rutin Dua Hari Sekali Alhamdulillah Nah Ini Yang Sudah Kita Potong Kemarin Bruning Cabang Kemarin Sudah Besar Karena Tidak Bisa Sama-sama Untuk Memangkas Bruning Buah Ini Karena Tanamannya Banyak Jadi Bertahap Ini Yang Sudah Dipangkas Kemarin Semalam Sudah Sudah Besar Seperti Telur Bebek Dan Hari Ini Bruning Terakhir Mungkin Kalau Belum Selesai Sampai Besok Ini Yang Dipotong Kemarin Sudah Besar Semoga Ini Bermanfaat Untuk Tutip Cara Pangkas Buah Atau Pruning Pada Fase Pembesaran Buah Terima kasih Semoga Ini Bermanfaat Pada Teman-temanku Yang Pemula Menanam Melon Dan Semoga Berkah Sampai Panen Nah Ini Pengairannya Seperti ini Jadi Hanya Diasapi Aja Di Kalennya Tidak Dikocor Di Batang Karena Untuk Menghindari Pusarium Karena Ini Musim Kemaruh Jadi Dialiri Saja Di Lubang Kalian Seperti Ini Terima kasih Sahabatku Jangan lupa Like Dan Subscribe Semoga Ini Menambah Wawasan Dan Bermanfaat Bagi Sedulur-sedulurku Yang Bersama-sama Bertani Melon Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih